Halo ko friends, ada soal cerita nih, kita selesaikan sama-sama ya. Di soal ini terterah, Desa Jetis mendapat bantuan berupa 72 kuintal benih jagung dan 30 kuintal pupuk. Benih jagung dan pupuk akan diberikan kepada petani dengan jumlah yang sama banyak. Maka jumlah petani yang menerima bantuan benih dan pupuk ada berapa orang? Oke, kita perhatikan di sini ada kata sama banyak nih ko friends. Artinya kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara mencari FPB-nya. Maka untuk mencari jumlah petani yang menerima bantuan, itu sama dengan mencari FPB dari 72 dan 30 ko friends. Nah FPB sendiri itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Untuk mencari FPB dari sebuah bilangan, kita bisa menggunakan cara tabel nih ko friends. Kita buat tabel seperti ini, kemudian kita masukkan nilainya yaitu 72 dan 30. Di sini kita akan membagi bilangan-bilangan ini dengan bilangan prima ko friends. Nah, bilangan prima itu artinya bilangan yang lebih dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya adalah bilangan 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke, kita mulai membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil ya, yaitu 2. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36, 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, karena 2 di sini bisa membagi 72 dan 30, maka kita lingkari. Kemudian di sini kita bisa membaginya lagi dengan 2. Kenapa? Karena 36 habis dibagi 2 ko friend, maka kita bagi dengan 2, 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Nah, 15 ini tidak habis dibagi 2 ko friend, maka tetap ditulis 15. Karena 2 tidak habis membagi kedua bilangan, maka tidak perlu dilingkari ya ko friend. Kita lanjutkan untuk membaginya. Di sini 18 masih bisa dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9, 15 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap dituliskan 15. Nah, karena di sini angkanya sudah ganjil semua, artinya sudah tidak bisa dibagi oleh 2 ko friend. Maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, artinya bilangan 3 di sini bisa membagi kedua bilangan ya ko friend. Maka kita lingkari deh. Kita lanjut dibagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan 5 tidak habis dibagi 3, maka tetap dituliskan 5. Kemudian yang terakhir dibagi oleh 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tetap tuliskan 1. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, jika semua bilangan sudah menjadi 1, artinya perhitungannya sudah selesai nih ko friend. Nah, untuk mencari FPB dari 72 dan 30, kita tinggal kalikan nih bilangan yang kita lingkari tadi ko friend, yaitu 2 dikali 3, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 6. Nah, jadi jumlah petani yang menerima bantuan itu sama dengan 6 ko friend. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah poin A. Oke, selesai deh. Jadi seperti itu ya caranya. Tetap semangat belajar ko friend, sampai bertemu di soal-soal berikutnya.